Di dalam hutan, kemungkinan ada beberapa sanwa liar yang menguasai wilayah. Hati-hati jika masuki, bisa jadilah bentuk satu rumungan. Ruang dapat memanjat pohon untuk berlindung dari kejalanan lainnya. Dari kecil mereka diajari untuk bertahan dan memanjat pohon, serta tidur di atas pohon ketika malam hari. Mereka menempati pohon yang teduh dan tinggi, sehingga dapat memantau bangkerahnya. Dengan kuku yang tajam, dia dapat berlindung ataupun bertahan di ketinggian. Dengan menancapkan kukunya, mereka dapat bertahan di atas pohon. Mereka akan menggunakan ranting sebagai penahan tubuhnya ketika tidur, sehingga tidak jatuh ke bawah. Dalam tidurnya, mereka tidak bergerak sama sekali. Tetapi ketika ada gerakan ataupun goyangan pada pohonnya, maka ruang akan segera terbangun untuk melihat situasi. Jika terancam, mereka akan terjun ke bawah dengan cara menjatuhkan tubuhnya. Kulit yang keras akan melindungi mereka dari luka. Ketiga, mereka turun ke bawah. Biasa mereka mencari makanan. Jika masih satu umur, warja dapat bergabung dengan kawan lainnya. Beberapa beruang memiliki tanah, sehingga mereka dapat bermain bersama. Dengan seiringnya pertumbuhan, mereka biasanya bermain untuk bertahan, mencoba berperlahi. Ketiga, mereka bewasa. Kemungkinan bersama jantan akan memisahkan diri untuk mencari wilayah masing-masing. Mereka menyukai janda unan muda dan daging dari ikan. Namun, ditemui juga beberapa kasus. Mereka memaksa sadwa dan memakai daging dari ikan lainnya. Namun hal ini jarang terjadi. Ketiga, belajar dewasa. Mereka akan mencoba mengisahkan dirinya. Jika mereka cocok berpasangan, mereka akan melahirkan anak-anak beruang. Mereka mungkin tidak punya kumpul beberapa beruang. Tetapi, jika ada salah satu beruang dengan dua anaknya, kemungkinan induinya akan datang seherah untuk menjelanya. sementara anak-anak lainnya akan segera memanjat pohon untuk mencari tempat aman ke tempat yang lebih tinggi. Sesama beruang, kemungkinan memiliki kekuatan yang sama. Sehingga dapat menyelanya menyebutkan seharusnya menjadi kekuatan yang lebih baik dan memiliki kekuatan yang lebih baik dan memiliki kekuatan atau kekuatan yang lebih baik. selamat menikmati